Penyelundupan 30 kg sabu di pintu masuk pelabuhan Bakauheni terekam video amatir. Anggota Polda Lampung menemukan barang haram tersebut di dinding pintu kendaraan minibus dengan nomor polisi B1798NYZ. Keterangan dua kurir yang berhasil ditangkap, satu berasal dari Medan dan akan dikirim ke Tanggerang, Banten. Mereka diupah 12 jika sampai tujuan. Tersangka mengaku tidak mengetahui siapa pemilik narkoba. Polisi menduka sabu bernilai Rp45 miliar ini dikendalikan dari alam penjara dan merupakan jaringan internasional. Polda Lampung akan terus memperketat pelabuhan Bakauheni karena jalur favorit penyelundupan narkoba. Kini tersangka MN 23 tahun dan MS 36 tahun digelandang ke Polda Lampung. Keduanya bakal dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Lampung Selatan Lampung, Jupri Saputra, Saburai TV melaporkan.